Kita seasing ini ya sekarang, kita udah sejauh ini ya sekarang, jujur rasanya masih gak nyangka aja Kalau pada akhirnya kita harus menjadi asing seperti ini Jujur, kadang tuh aku selalu beranggapan kalau misal satu saatnya kita gak akan pernah jadi asing Karena ya kita berdua adalah dua orang yang sama-sama saling takut kehilangan Kita berdua adalah dua orang yang sama-sama saling takut akan kepergian Dan ya hal itu adalah hal di luar dari dugaan aku juga selama ini Karena ya aku menganggap kalau selama ini ya kita akan sama-sama terus Tapi ternyata waktu demi waktu aku lewati gak kerasa Ternyata kebersamaan kita udah berakhirnya sejauh ini Dan semua udah berubah menjadi seasing ini sekarang Memang awalnya tuh aku menganggap kalau ya asing itu apa sih Karena sesuatu hal yang dimana kita udah saling deket satu sama lain gak mungkin berubah jadi asing lagi Tapi ternyata semua benar ya Tuhan membuat kita menjadi saling jauh satu sama lain Dan yang semulanya kita saling deket Saling menjaga satu sama lain Dan ternyata kita harus sama-sama saling mengikhlaskan satu sama lain Ternyata gak semudah itu ya buat asing sama kamu Ya walaupun aku tau memang masa kita udah selesai Halo semua Gimana kabarnya hari ini? Buat yang baru datang di channel ini Semoga kalian semua ngerasa nyaman dan suka ya di setiap konten yang aku bawakan Dan kalian juga bisa menemukan tema-tema yang mungkin itu relatif banget sama apa yang kamu rasain Dan buat para peninggal setiap podcast teman tidur Hai Semoga keadaan semuanya tuh dalam keadaan baik dan sehat ya Ya intinya ya Buat semua orang Buat semua orang yang udah mendengarkan podcast ini Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya Berbicara mengenai asing Sebenernya sebelumnya tuh kayaknya aku udah pernah bahas deh Cuman ini banyak banget ya yang minta buat ngebahas asing kak asing Oke Oke fine aku akan membahas mengenai asing Sebenernya kalo kita berbicara mengenai asing Asing itu menurut kamu gimana sih? Hmm? Coba pendapat kamu tuh seperti apa? Udah gak saling deket kak? Udah kayak orang gak kenal Terus udah saling jauh Dan mungkin yang lain sebagainya banyak ya Ya sebenernya Oh iya tapi sebelumnya aku pengen nanya juga nih Kamu pernah gak sih kayak punya pikiran Kalo kamu tuh sama orang yang saat ini sama kamu tuh Gak akan pernah jadi asing gitu loh Karena mungkin kamu udah ngerasa saking sayangnya Saking deketnya Dan kamu ngerasa kalo semua itu gak akan berbeda jadi asing Pernah gak sih nganggap kayak gitu? Coba Pernah gak? Karena kan kebanyakan kalo misalnya kita udah terlalu saing sama seseorang Terus ya namanya ya kita saling ngejaga lah intinya Pasti gak akan ada yang mau yang namanya berubah menjadi asing Tapi siapa sangka? Kita gak akan tau takdur Tuhan tuh akan seperti apa Kita gak akan tau rencana Tuhan tuh kedepannya akan seperti apa Bisa jadi yang saat ini kita deket sama dia Kita gak akan ada yang tau Apakah nanti kedepannya kita akan terus sama dia Apakah kita akan terus deket sama dia Atau justru malah Saling melepaskan Saling jauh Saling meikhlaskan Dan semua kembali menjadi asing Sebenernya kalo misalnya kembali menjadi asing tuh ada hal yang gak Mengenakan banget ya Karena ya gimana Yang semula deket Terus sekarang udah menjadi asing ini Ternyata gak kerasa ya Udah seasing ini Gimana sih perasaan kamu ketika Ya kamu udah seasing itu sama dia Sejauh itu sama dia Sempet nyangka atau gak sih Kalo misalnya akhirnya tuh akan seperti ini Gak nyangka kak Ya kadang kebanyakan tuh kita suka Berangkapan seperti itu ya Gak nyangka kalo misalnya Semua akan berakhir secepat ini Tapi kan kadang kalo misalnya kita minta buat terus akur Terus deket Kan kita gak ada yang tau juga Kita kan sebagai merasa udah Mencoba menjalani yang terbaik Ya kan Tapi kalo misalnya takdir Tuhan berkata lain Mau gimana Ya intinya ya kalo menurut aku Kita jalani apa yang sedang saat ini kita jalani Ya masalahnya nanti kedepannya tuh bagaimana Kan kita gak ada yang tau Yang namanya menjadi asing Itu pasti semua orang pasti akan ngerasain Iya gak sih Merempi dong Karena yang semula deket Itu bisa aja tiba-tiba ngejauh Terus berubah menjadi asing Asing itu mungkin lebih ke Ya kayak orang Gak kenal ya gak sih Sebenernya kena cuman kayak udah bener-bener los kontak gitu loh Udah los kontak Terus selalu menjadi asing Udah gak saling deket satu sama lain Gimana perasaan kamu setelah asing sama dia Hmm? Masih pengen dia balik atau enggak? Terus Kau masih menganggap Kalo misalnya satu saya nanti Ya masih ada ruang Buat dia kembali sama kamu Hmm? Masih ada perasaan itu enggak? Karena sebelum-sebelum itu aku udah sempet bahas ya Di podcast Tema apa tuh yang kemarin-kemarin Adalah Kalian bisa dengerin aja ya Pokoknya cari deh Tema yang itu emang Related banget sama apa yang kamu rasain Asing Siapa sih yang mau Ketika semua berubah menjadi asing sama orang yang disayang Siapa sih yang mau Gak ada yang mau Bahkan sama orang-orang terdekat sekalipun Gak ada yang mau Tapi kadang kita gak bisa menolak itu Kadang kita udah berusaha untuk menjaganya Hmm Kita sebagai berusaha udah berusaha untuk Ya melakukan yang terbaik lah Supaya keadaannya itu akan selalu sama Tapi kadang Kita juga gak akan tahu Apakah Dari hal yang kita jaga itu Akan berakhir dengan Kebahagiaan atau justru malah Berakhir saling asing Gak nyangka ya Ternyata Kita udah seasing ini Gak nyangka Ternyata kita udah sejauh ini Jujur Emang sampai saat ini Aku juga masih gak nyangka sih Kalo misalnya Kita udah sejauh ini Maaf ya Kalo terkadang Aku tuh masih suka ada rasa kangen ke kamu Emang Aku tahu Setiap orang itu punya waktunya tersendiri Dan setiap waktu itu punya masanya Cuman buat aku Buat ngelupain kamu itu adalah hal yang Sulit untuk aku lakuin Karena ya dimana Mungkin emang orangnya udah gak ada Tapi Bukan berarti kenangannya juga ikut udah gak ada Justru kenangan itu yang selalu melekat dalam ingatan aku Kenapa kita harus asing ini sekarang? Kenapa kita harus sejauh ini sekarang? Kenapa kita harus saling meikhlaskan satu sama lain? Kenapa? Pertanyaan itu tuh selalu aja hadir dalam ingatan aku Kenapa, kenapa, dan kenapa Jujur Ya mungkin Aku adalah tipikal orang yang emang Gak sebeda itu buat ngelupain seseorang Jujur Kalo emang waktunya kita tuh udah bener-bener selesai Kayak aku tuh Pengen tuh kita tuh gak usah jadi asing gitu loh Bisa gak sih? Kita tuh jangan jadi asing Kita tetep Jadi orang yang biasa Ya walaupun emang Itu juga gak mudah juga sih untuk aku Terima Karena mungkin ya sebelumnya kita saling sayang Terus sekarang Kita harus saling melupakan dan Saling jauh satu sama lain Udah gak ada lagi kabar dari kamu Udah gak ada lagi cerita Dan kelukusan kamu setiap harinya Sekarang tuh Aku lebih ngejalanin semuanya tuh sendiri Jujur Sampai saat ini Aku kadang masih Ngestalkin kamu Aku masih inget semua tentang kamu Aku masih inget Betapa manisnya kita dulu Saat masih sama-sama Ya Saat kita masih sama-sama Dan sekarang tuh kalo diinget Dulu kita semanis itu ya Dulu kita seharmonis itu Selucu itu Dan bahkan Banyak hal random Yang selalu kita bahas Kadang aku juga gak ngerti Kenapa sama kamu itu Ya kamu itu adalah Seseorang yang berbeda Yang pernah aku temui Ya entahlah Mungkin Kamu menganggap aku ini Berbohong atau gimana Tapi jujur Semenjak Sama kamu Kamu itu banyak Merubah aku Kamu Banyaknya sih Contoh baik Terus Kamu juga Banyak bikin aku Kebahagiaan Dan Bahagia itu Gak mulus soal Hal-hal besar Ataupun apa sih Karena ya Saat sama kamu Eji itu udah menjadi Hal yang paling bahagia Buat aku Aku juga gak pernah mau Menjadi asing sama kamu Siapa sih yang mau Hubungannya tuh Berubah menjadi asing Yang dulunya saling dekat Gak ada yang mau Dan aku pun juga gak mau Tapi kadang aku juga Masih gak nyangka juga Kenapa kita harus Asing ini sekarang Kenapa waktu itu tuh Cepet banget berlalu ya Padahal aku udah Sebahagia itu Dan Aku bersyukur banget Karena Tuhan udah Mempertemukan Kamu sama aku Seseorang yang bisa Bikin aku bahagia Seseorang yang berbeda Yang Pernah aku temui Dan Ya pokoknya Kamu tuh Adalah hal yang Sulit untuk aku ceritakan Mungkin Saking Bahagia aku sama kamu Jen Sekarang Walaupun waktu kita Udah selesai Tapi masa kamu di aku Belum bener-bener usai Kamu tau gak Ya walaupun Emang waktu kita tuh Udah usai Kita udah gak bisa Sama-sama lagi Tapi Semua ingatan tentang kamu tuh Masih Teringat jelas Di memori ingatan aku Yah Bener Ya walaupun aku gak tau sih Keadaan kamu disana Bagaimana Apakah kamu masih inget aku Atau enggak Terus Apakah Hanya aku aja yang Suka ngerasa kangen Sama kamu Aku juga Gak berharap kok Kalo misalnya kamu sebaliknya Cuman kadang Kalo misalnya lagi Keingin sama kamu Kayak banyak banget Hal yang Bikin aku tuh Bener-bener Tertuju sama kamu Entah itu dari Ya spesialnya kamu Terus Cara kamu ngetreat aku Dulu waktu kita Saat-saat sama-sama Dan Kalo misalnya aku lagi Tersadar Aku suka Menyangkal itu kayak Gak Gak boleh Kayak gitu terus Kita sekarang udah berbeda Kita udah punya Kehidupannya masing-masing Kita udah punya Jalannya masing-masing Dan Waktu kita juga udah Bener-bener usai Udah gak ada lagi Waktu kita yang dulu Ya walaupun kadang Ketika aku lagi sendiri Terus inget sama kamu Aku selalu bilang Kedera aku sendiri Dan bilang ke Tuhan Tuhan Boleh gak sih Kasih Aku Satu aja Kebahagiaan Yaitu dengan Medatakan dia Kembali untuk aku Aku masih mau dia Aku masih mau dia Untuk Jadi seseorang Yang menemani Hari-hariku Sampai saat ini Dia masih menjadi Toko favorit Dalam ceritaku Walaupun saat ini Udah banyak orang Yang mencoba masuk Dalam kehidupan aku Ternyata gak semudah itu Buat ngelupain sosoknya Sosok dia Dari ingatan aku Ternyata Dia sespesial itu ya Buat aku Entah Engkau sedang Merencanakan apa Untuk aku Tapi yang pasti Aku selalu bersyukur Aku bersyukur Karena engkau Memberikan dia Untukku Walaupun memang Waktunya hanya sebentar Padahal tuh Aku pengennya tuh Kita tuh sama-sama Kenapa kita harus Menjadi asing ya Kenapa gak Baik-baik aja Kenapa gak Biasa-biasa aja Ya Memang itulah ya Namanya kehidupan Ada seseorang Yang datang Dan Ada waktunya juga Dia akan pergi Kayak Semua tuh Kenapa tentang Datang dan pergi Jujur Saat kenal sama kamu Aku gak Mau ya namanya Ngerasain kepergian Kehilangan Aku gak mau Karena aku tahu Betapa sakitnya Ketika kita harus Kehilangan Ataupun Merasakan kepergian Orang yang disayang Itu tuh Ngenak banget Dan Saat sama kamu itu Adalah Hal yang paling Bikin aku Ngerasa Takut kehilangan Takut menjadi asing Yah Aku selalu takut Kalau suatu saat nanti Kita akan menjadi asing Kita udah Saling lost contact Dan Kita udah gak bisa Saling tahu Keadaan kita masing-masing Bagaimana Terutama keadaan kamu Hari kamu bagaimana Dan Semua tentang kamu Aku emang udah Gak bisa tahu Gimana kamu disana Mungkin kita udah Seasing ini sekarang Mungkin kita udah sejauh ini Sekarang Walaupun hanya sekedar Menyapa Itu rasanya Enggan sekali Rasanya kayak Ya Rasanya udah berbeda Karena mungkin Emang kita udah sejauh Dan seasing ini sekarang Gak nyangka Kita yang dulu Sedekat itu Kita yang dulu Saling sayang Saling takut kehilangan Dan sekarang Kita sama-sama Saling kehilangan Yah Saling kehilangan Satu sama lain Yah Yang dulunya saling menjaga Sekarang harus saling Ikhlas kan Hmm Andai ikhlas itu mudah Mungkin udah aku lakuin Dan Mungkin sekarang Aku udah berhasil Buat sepenuhnya Lupain kamu Tapi kenapa Ikhlas itu sulit Untuk aku lakuin Bukan karena Aku gak berusaha Aku udah berusaha Semampu aku Tapi Sampai saat ini Kamu masih menjadi Toko favorit Dalam ceritaku You're my favorite person Aku gak tau Apa yang bikin kamu Sespesial itu Hingga aku sulit Untuk lupain kamu Bahkan rasanya Melihat kita Yang udah seasing ini Sekarang tuh Rasanya Gak enak ya Hehehe Ingat dulu momen kita Saat bersama-sama Dan sekarang Udah saling asing Dan saling lost kontak Aku juga udah gak tau Gimana kamu Hei Buat seseorang Yang dahulu pernah ada Pernah nemenin aku Dan Menjadi seseorang Yang paling membahagiakan Di setiap harinya Banyak hal random Yang selalu kita lakuin Di setiap harinya Hehehe Dan banyak kebahagiaan Yang selalu kamu buat Buat aku Hai Kalau misalnya kamu denger video ini Ataupun kamu baca komentar aku Ya aku cuma mau bilang Makasih untuk hari-hari Yang udah kamu berikan ke aku Walaupun sampai saat ini Aku Kadang masih suka kangen Dan Gak nyangka Kalau misalnya kita udah seasing ini Tapi aku harap Kamu pasti Menemukan Kebahagiaan yang kamu cari Dan Ya Semoga Orang itu bisa Membuat kamu jauh lebih bahagia Tidak seperti denganku Aku gak tau Mau nyampein apa ke kamu Tapi yang jelas I'm happy with you Dan Aku bersyukur Pernah kenal Dan pernah menjadi bagian Dari kehidupan kamu Makasih ya Karena udah ngajarin aku Banyak sekali hal Karena udah Memberikan aku Hal-hal positif Dan Ya mungkin emang Waktu kita tuh udah Bener-bener selesai Tapi Masa kamu di aku Belum bener-bener usai Dan Sampai saat ini Terkadang aku masih suka inget Bagaimana manisnya kita dulu Saat masih sama-sama Maaf ya Kalau misalnya aku terlalu banyak Merepotkan kamu Dan Ya aku harap Walaupun kita udah Lost contact Kita udah seasing ini Kamu bisa menemukan Kebahagiaan yang kamu cari Dan aku Juga bisa membuat Diri aku jauh lebih bahagia Dan Bisa menemukan seseorang Yang mungkin Itu bisa menjadi Pengganti kamu Dan Ya walaupun emang Saat ini Kamu Di aku masih belum bener-bener usai Tapi aku akan mencoba Untuk bisa ngelupain kamu sepenuhnya Karena sekarang Keadaannya udah berbeda Dan Aku gak mungkin Buat terus stuck Di kamu Karena keadaan kita tuh Udah seperti ini sekarang Hai Dan juga Buat yang Dengerin episode hari ini Aku tahu Kamu pasti kuat Memang terkadang Kita gak ada yang tahu sih Kapan kita akan berubah Menjadi asing Terus Yang dulunya saling deket Kita gak ada yang tahu Ya walaupun emang Mungkin sekarang Keadaan kamu tuh lagi Sedih Terus Lagi keinget dia Terus gak nyangka Kalau misalnya Bakalan sasing ini Dan juga mungkin Masih sakit banget Buat kamu Ketika kembali Menginget dia Atau Banyak hal yang bikin kamu Kembali ngerasa-rasa sakit Karena inget dia Aku tahu Mungkin emang Kita gak bisa Semudah itu Untuk ngelupain seseorang Kita juga Gak bisa secepat itu Buat mengikaskan seseorang Tapi bukan berarti Kamu gak bisa Memang Aku selalu bilang Kamu hanya perlu waktu Waktu itu Kita gak ada yang tahu Kapan lamanya Mungkin aja Emang Rencana Tuhan tuh Dengan membuat Kamu sendiri Kamu harus lebih fokus dulu Untuk Bisa membahagiakan Diri kamu dulu Sebelum nantinya ya Kamu bertemu dengan seseorang Dalam keadaan hati kamu Udah siap Terus Keadaan diri kamu Juga kamu udah Bisa membahagiakan Diri kamu sendiri Terkadang Kita tuh terlalu fokus Tertuju Kepada orang lain Gimana caranya Membahagiakan orang lain Tapi kita lupa Bagaimana caranya Membahagiakan diri sendiri Karena Dengan kita Membahagiakan diri sendiri Itu Adalah hal yang Perlu kita lakuin Jadi jangan terlalu Menjadikan orang lain Itu sebagai objek utama Buat kamu Ya Ya emang Kadang nyangka gak nyangka sih Kita tuh sama semua orang Pasti Ada waktunya Kita akan menjadi asing Ada waktunya Kita saling melupakan Dan saling meikaskan Itu pasti kok Karena dalam hidup tuh Bukan tentang Seseorang yang datang Terus stay buat kita Enggak Dalam hidup tuh Datang dan pergi tuh Pasti akan terjadi Dalam kehidupan kita Dan kita harus menerima itu Siap gak siap Kita harus siap menerima Bahwa Setiap yang datang Itu pasti akan pergi Ketika waktunya tuh Udah bener-bener usai Dan walaupun kita Menolaknya Terus Kita gak mau Kita kan gak bisa Menolak rencana Tuhan Itu akan seperti apa Cukup lakuin yang terbaik Buat diri kamu sendiri Dan Aku Ada buat kamu Dan kamu Jangan terlalu Banyak mikirin Hal-hal yang Dimana Itu bikin hati kamu Sakit lagi ya Kalau emang dengan Kamu inget dia Itu bikin kamu sakit Pelan-lahan Coba untuk Lebih fokus Sama diri kamu dulu Kadang kalau Misalnya kamu Keinget dia tuh Emang kan itu Ingatan itu Gak sengaja ya kan Gak apa-apa Cuman Jangan terlalu Dijadiin pikiran Bukan banget lah Intinya Paham gak Maksud aku gimana Jadi harus Lebih bisa fokus Sama diri sendiri dulu Dan Jangan dipaksa Untuk mengenal Orang baru Kalau hati kamu Belum bener-bener siap Oke Kan kita butuh Kesiapan dulu Siap untuk membuka hati Ketika keadaannya tuh Udah jauh lebih baik Jangan kamu mencintai Seseorang Ketika kamu Belum selesai Sama masa lalu kamu Dan jangan mencintai Seseorang Ketika seseorang itu Belum selesai juga Dengan masa lalu nya Jangan ada Kamu hanya Menjadi obat Untuk dia menyebutkan Luka di masa lalu kamu Dan Kamulah Yang harus menerima Luka itu Luka yang dimana Yang sebelumnya Ia rasakan Itu berpindah ke kamu Paham kan Tapi aku senang Nemenin kamu semua Sampai si Jo ini Di step podcast Yang aku bawakan Semoga Ya Kamu semua selalu nyaman Dan bisa mendapatkan Tempat Dimana Ketenangan itu ada Ya mungkin Emang kita Banyak gak bisa Ngungkapin banyak hal ya Mungkin dengan Ada yang podcast aku Terus disiap judul Yang emang itu Ya Relatif banget Sama apa yang kamu merasain Semoga itu bisa menjadi Obat Buat kamu Memang Obat terbaik itu Diri sendiri sih Tapi ya Semangat sembuh ya Ya Pelan-pelan Jangan terlalu dipaksa Dan jangan terlalu Nekan diri kamu Buat sisipat itu lupa Oke Dan jangan lupa juga Buat denger episode lainnya Tersedia di spotify Ada episode terbaru Jangan lupa dengerin ya Pokoknya Support aku juga di spotify Supaya podcast aku Bisa berkembang juga Dan makasih banyak juga Buat kalian semua Udah support si Jo ini Podcast aku Bisa masuk top chart Podcast Teratas I'm so happy banget ya Semoga Bisa masuk top chart 20 ya 20 atau 10 Karena Se Jo ini ya Aku Cuma bisa tertinggi tuh Kisaran 25 Urutan teratas Ya Bantu support juga ya Kalian bisa Search aja Di spotify Tentang luka Atau bisa kliknya Yang ada di deskripsi Dan juga Jangan lupa follow instagram aku Buat kita Ngeshare Sesuatu sama lain Dan tiktok aku Buat dapetin notif Kalau misalnya aku Live di tiktok Oke Pokoknya semuanya tuh Ada Tersedia di Deskripsi Dan makasih juga ya Udah support aku Sampai sejoin ini Udah dengerin episode hari ini Ayo Mau bahas apa lagi Supaya aku bisa Bawain apa yang kalian mau Dan Sesuai dengan kemampuan aku juga Pastinya Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Di podcast temen tidur Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa